Hai Sobat Dong Hua, Tara Tatara, Nerapat, Nerapat, Barang Baru Tetap Hangat, Alur Cerita Spirit Sword Sovereign Season 5, Subrek dan Likenya Yakak, Yuk Gaskan, Cahaya Hitam Yang Beredar Di Tubuh Chu Sing Yun Menjadi Lebih Dan Lebih Intens, Dan Kekuatan Surga dan Bumi Tetap Ada Di Sekitarnya, Dan Napasnya Kuat, Yang Secara Langsung Menekan Lin Jing Suan Dan Gu Tian Jiao Yin Dan Yang Empat Kali Lipat Setelah Melihat Ini, Ekspresi Gu Tian Jiao Dan Lin Jing Suan Kagum, Dan Mata Mereka Yang Tumpul Tiba-Tiba Menatap Chu Sing Yun Di Dunia Rahasia Bintang Kuno, Mereka Berdua Memiliki Beberapa Petualangan, Dan Si Wei Menerobos Yin Dan Yang Ganda Dalam Satu Gerakan, Mengalahkan Semua Setan Jenius, Dan Setelah Kembali Ke Gerbang Emas Daluo Dan Kuil Seng Xiao, Mereka Menelan Banyak Makhluk Abadi Dan Dipaksa Untuk Berkultivasi Dibesarkan Menjadi Tiga Yin Dan Yang Kecepatan Kultivasi Ini Sangat Mengerikan Namun, Pada Saat Ini, Latihan Kultivasi Chu Sing Yun Sebenarnya Telah Mencapai Empat Tingkat Yin Dan Yang, Dan Napasnya Kuat Kekuatan Dunia Melonjak Beberapa Kali Selama Lebih Dari 20 Hari, Chu Sing Yun Telah Mengabdikan Dirinya Pada Perpaduan Pedang Roh Bela Diri Dan Prototipe Roh Pedang, Dan Kemudian Meringkas Esensi Perangkat Keras Yang Tak Ada Habisnya, Dan Akhirnya Mengatur Burung Hantu Hitam Yang Menyempurnakan Susunan Besar, Menempat 30.000 Darah Hitam Dalam Satu Gerakan Pedang Semua Ini Adalah Untuk Berlatih Spiritual, Tetapi Juga Untuk Menumbuhkan Pikiran Manfaat Bagi Chu Sing Yun Sangat Besar, Dan Secara Alami Menerobos Empat Kali Lipat Yin Dan Yang Memanggil Tubuh Chu Sing Yun Menghampiri Keduanya Dalam Sekejap Mata, Dan Pedang Lubang Hitam Melambai, Dan Segera Membuat Lin Jing Suan Dan Gu Tianjiao Merasa Seperti Mereka Berada Di Ruang Gelap Cahaya Hitam Tidak Ada Habisnya, Setiap Sinar Sangat Berat, Sombong, Penuh Dengan Kekuatan Destruktif, Sepenuh Dengan Kekuatan Destruktif, Penuhnya Diluar Levelnya Saat Ini, Rambutnya Berdiri Tegak Menembak Bersama Pedang Ini Terlalu Dekat Untuk Dihindari Tidak Ada Cara Untuk Menghindarinya Gu Tianjiao Dan Lin Jing Suan Saling Melirik Kekuatan Surga Dan Bumi Pada Tubuh Mereka Memuntahkan Dan Mereka Menghantam Pedang Lubang Hitam Namun, Dalam Sekejap Kontak Antara Keduanya, Gu Tianjiao Dan Lin Jing Suan Hanya Merasakan Roh Laut Bergetar Dan Kemudian Kekuatan Langit Dan Bumi Mereka Dihancurkan Hidup-Hidup Dan Menghilang Dalam Kekosongan Ini Lin Jing Suan Dan Gu Tianjiao Minum Lagi Tubuh Mereka Dibungkus Dengan Kekuatan Surga Dan Bumi Semua Kekuatan Spiritual Dicurahkan, Dan Nafas Teror Turun Begitu Banyak Orang Melarikan Diri Dengan Tergesa-Gesa Tempat Itu Muncul Di Tanah Jalan Retak Tidak Ada Dasar Tapi Serangan Sombong Seperti Itu Masih Tidak Bisa Menghentikan Pedang Cu Sing Yun Kerumunan Melihat Bahwa Kekuatan Langit Dan Bumi Hancur Cu Sing Yun Menekan Lubang Hitam Dengan Acu Ta Acu Menekan Lin Jing Suan Dan Gu Tianjiao Sehingga Keduanya Merasa Putus Asa Dan Bahkan Merasakan Kedatangan Kematian Tampaknya Dikikis Oleh Jiang Wang Dan Akan Musnah Kapan Saja, Dimana Saja Kedua Tubuh Itu Gemetar Ganas Dan Warna Putus Asa Di Wajah Mereka Terpantul Di Mata Semua Orang Begitu Jernihnya, Mengguncang Pikiran Mereka Tianjiao Pada Saat Ini, Gu Xuan Feng Menemukan Dilema Gu Tianjiao Begitu Suara Itu Jatuh Dia Menembak Dengan Tangan Besar Dan Terbang Keluar Tubuh Seorang Budak Pedang Lubang Hitam Kemudian Dia Membanting Jam Kuno Seng Xiao Dari Tangannya Lonceng Kuno Cemas Dan Bergema Ke Langit Dan Bumi Setiap Suara Berubah Menjadi Sinar Kekuatan Pengasingan Harus Menghentikan Cu Xing Yun Tetapi Pada Saat Ini, Guntur Meledak Keras Menghalangi Lonceng Kuno Seng Xiao Sosok Lin Tiancong Perlahan-lahan Muncul Seluruh Tubuhnya Penuh Dengan Guntur Suantian Leying Wuling Mekar Dan Sepasang Sayap Guntur Menyebar Yang Tidak Hanya Menghalangi Gu Xuan Feng Tetapi Juga Memblokir Lin Yuanli Masalah Junior Mengapa Kalian Berdua Dicampur? Lin Tiancong Tersenyum Dingin Pada Saat Ini, Dua Budak Pedang Nirvana Jatuh Di Sampingnya Dan Tekanan Udara Nirvana Memaksa Langit Sehingga Gu Xuan Feng Dan Lin Yuan Tidak Bisa Bergerak Untuk Sementara Waktu Pada Saat Ini, Kekosongan Di Tengah Lembah Melambangkan Pedang Hitam Yang Jatuh Dari Lubang Hitam Yang Tak Tertandingi Cahaya Hitam Bercampur Dengan Kekuatan Kehancuran Secara Langsung Meledak Tubuh Lin Jingxuan Dan Gu Tianjiao Menjadi Kehampaan Dan Menghilang Ke Bidang Penglihatan Seperti Ini Saat Tubuh Lin Jingxuan Dan Gu Tianjiao Meledak Hati Orang-Orang Di Bawahnya Bergetar Di Depannya, Pria Muda Berkulit Hitam Muncul Dian Xiangguan Dengan Sikap Cik Dan Tidak Terkendali Dan Dia Menggunakan 30.000 Senjata Pedangnya Untuk Membalikan Pertempuran Dengan Paksa Sekarang, Dia Juga Membunuh Lin Jingxuan Dan Gu Tianjiao Di Depan Umum Dengan Hanya Pedang Mereka Membunuh Dua Orang Selain Itu, Mereka Samar-Samar Merasa Bahwa Pedang Barusan Sangat Umum Dan Tidak Melakukan Yang Terbaik Ini Berarti Bahwa Praktik Budidaya Lin Jingxuan Dan Gu Tianjiao Meskipun Hanya Sedikit Berbeda, Tidak Pada Tingkat Yang Sama Ini Bukan Karena Lin Jingxuan Dan Gu Tianjiao Terlalu Lemah Tetapi Bahwa Cu Xingyun Terlalu Kuat Di Bawah Nirvana, Tak Terkalahkan Tidak Ada Yang Bisa Tak Terkalahkan Tidak Gu Xuanfeng Dan Lin Yuanli Melihat Adegan Ini Dan Jika Wajah Mereka Malu Kekuatan Surga Dan Bumi Melonjak Di Tubuh Mereka Secara Paksa Melawan Petir Yang Menghancurkan Dunia Tian Tianchong Tetapi Mereka Hanya Ingin Bergerak Dan Bubuk Yang Ditunggangi Langit Disapu Angin Seolah-olah Dari Awal Hingga Akhir Di Sini Tidak Ada Lin Jingxuan Dan Gu Tianjiao Cu Xingyun Menatap Dua Orang Yang Berwajah Bodoh Itu Dan Berkata Dengan Tenang Banyak Tindakan Ketidakbenaran Akan Bunuh Diri Karena Mereka Berdua Ingin Membantai Kota Mereka Telah Ditinggalkan Oleh Langit Dan Bumi Nasib Hari Ini Dalam Kegelapan Itu Sudah Kiamat Dan Segera Anda Juga Akan Mengikuti Jejak Dunia Dan Menderita Hukuman Yang Kejam Karena Ambisi-Ambisius Kedua Pria Ini Lebih Dari 100.000 Tentara Tewas Di Kota Lebih Dari 400.000 Orang Dibantai Dan 200.000 Penjaga Bintang Kota Dan Tentara Terlarang Dikuburkan Di Medan Perang Berdarah Semua Keberuntungan Pada Mereka Telah Dirampas Langit Dan Bumi Lin Jingxuan Dan Gu Tianjiao Harus Dikutuk 3,6 Juta Tentara Sengit Harus Dikutuk Dan Gu Xuanfeng Serta Lin Yuanli Harus Dikutuk Cu Xingyun Menatap Dingin Ke Medan Perang Yang Kacau Pola Pedang Hitam Didahinya Dengan Panik Menggeliat Dalam Benaknya 500.000 Orang Yang Dibantai Di Kota Yansiang Melayang Memikirkan Ratusan Ribu Pertempuran Yang Mati Yuan Shishi Ingat Luolan Yang Pergi Mati Di Pavilion Untuk Melindungi Orang-Orang Pada Saat Ini Dia Berpegang Teguh Pada Surga Dan Bumi Berjalan Untuk Dunia Dalam Pertempuran Ini Tanpa Ampun Semua Orang Harus Mati Di Lembah Suara Chang Xiao Masih Ada Sekelompok Tentara Telah Terbunuh Oleh Para Prajurit Darah Merah Dan Pedang Berwarna Darah Terjalin Sebelum Tentara Yang Tak Terhitung Jumlahnya Bereaksi Mereka Memotong Leher Mereka Dan Mereka Membayar Harga Yang Menyakitkan Untuk Kejahatan Pembantayan Jumlah Prajurit Sangat Besar 3 Juta Mereka Menghadapi Pembantayan Berdarah Sekelompok Tentara Mereka Juga Mengilhami Keliaran Di Kedalaman Tubuh Mereka Bergegas Dan Melambaikan Pedang Panjang Dan Perisai Berat Mereka Bahkan Jika Mereka Mati Mereka Harus Menarik Bantal Di Bawah Pemusnahan Yang Hampir Gila Ini Beberapa Tentara Bahkan Yang Memegang Pedang Hitam Dengan Cahaya Darah Sulit Untuk Tidak Terluka Dan Harus Diseret Sampai Mati Tetapi Setiap Kali Seorang Prajurit Meninggal Pedang Hitam Dengan Cahaya Darah Akan Berjalan Meluncur Langit Dan Jatuh Kembali Ke Tangan Prajurit Lain Jian Wei Masih Ada Di Sana Bahkan Lebih Arogan Pada Saat Yang Sama Setelah Istirahat Sejenak Wu Jing Sui Dan San Qianjing Tianjun Juga Melangkah Keluar Dari Gerbang Mengaum Seekor Naga-Naga Bernada Tinggi Meraung Dan Di Kubah Langit Naga Jahat Sepanjang Satu Kilometer Muncul Lagi Dan Tubuh Naga Itu Gelap Semuanya Dengan Napas Yang Mengerikan Menyapu Dan Mematikan Minggu Darah Wu Jing Membiarkan Napasnya Bergulung Tombak Berbisik Di Angin Wu Jing Sui Tidak Banyak Bicara Hanya Meludahkan Kata Sederhana Segera Kucing Jahat Yang Sangat Jahat Menukik Turun Dari Ketinggian Cakar Naga Melambai Ekor Naga Bergoyang Dan Kemata Langit Menyapu Langit Dan Long Wei Mengamuk Langit Sehingga Para Prajurit Yang Berada Di Ambang Kehancuran Mengirimkan Lebih Banyak Ratapan Suara Sekelompok Jenderal Seperti Darah Cahaya Seperti Pedang Pembantaian Berdarah Sementara Wu Jing Sui Dan 3000 Jing Jing Jun Adalah Penjelmaan Dari Roh-Roh Jahat Bergegas Untuk Membunuh Pemimpin Keduanya Satu Dari Darah Merah Dan Yang Lain Dari Hitam Ungu Bergegas Satu Sama Lain Di Lembah Seolah-olah Berpegang Pada Langit Dan Bumi Terus Menerus Memanen Kekuatan Prajurit-Prajurit Ganas Ini Pada Saat Ini 3 Juta Tentara Tewas Dan 1 Juta Tewas Jutaan Tentara Elit Di Bantai Sekelompok Orang Kuat Yin Dan Yang Jatuh Kepertempuran Sengit Dan Orang Tua Serta Ahli Warisnya Tewas Di Tempat Berita Buruk Yang Tiba-Tiba Ini Tercetak Dalam-Dalam Di Mata Gusuan Feng Dan Lin Yuanli Membuat Mata Keduanya Benar-Benar Kosong Merasa Bahwa Langit Dan Bumi Berputar Dengan Liar Pada Saat Ini Dan Hampir Runtuh Ketanah Luo Yun Lin Yuanli Berteriak Dia Menatap Cu Xingyun Dengan Wajah Seperti Binatang Buas Dia Berharap Cu Xingyun Akan Ditelan Di Tempat Untuk Melampiaskan Kebenciannya Pada Awalnya Semuanya Berada Di Bawah Kendali Mereka Tetapi Karena Cu Xingyun Muncul Semuanya Berubah Dan Situasinya Berbalik Secara Instan Hampir Memaksa Mereka Ke Jalan Buntu Medan Perang Itu Kejam Ketika Anda Membantai Orang-Orang Di Kota Yansiang Bagaimana Anda Bisa Mempertimbangkan Perasaan Mereka Pada Saat Ini Suara Lin Tian Chong Terdengar Dingin Petir Melintas Lin Tian Chong Muncul Di Samping Cu Xingyun Dia Menatap Mereka Berdua Dengan Tatapan Mencipir Busur Kilat Meledak Dan Napasnya Megah Menahan Momentum Mereka Dengan Paksa Untuk Gu Suan Feng Dan Lin Yuan Li Lin Tian Chong Tidak Menunjukkan Belas Kasihan Seperti Yang Dia Katakan Medan Perang Sudah Kejam Kedua Belah Pihak Akan Bertarung Dian Xiang Guan Dan Akan Ada Kemenangan Dan Kekalahan Dan Akan Ada Hidup Dan Mati Jika Mereka Kalah Jika Mereka Kalah Orang-Orang Yang Akan Dibantai Adalah Mereka Pemenangnya Adalah Raja Dan Yang Kalah Adalah Kudeta Ini Adalah Kebenaran Yang Tidak Akan Pernah Berubah Menilai Dari Situasi Saat Ini Anda Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Menyerah Menyerah Jangan Bersikeras Lin Tian Chong Berbicara Lagi Dia Menyapu Lembah Di Bawah Matanya Para Prajurit Memegang Pedang Darah Hitam Muda Semakin Banyak Pembunuhan Semakin Banyak Momentum Itu Megah Dan Dia Akan Membunuh Lembah Dan Menerekam Tentara Di Luar Lembah Alasan Mengapa Daluo Golden Gate Dan Seng Xiaohol Berani Mengambil Tindakan Adalah Mengandalkan Kepemilikan 3,6 Juta Tentara Sekarang Keuntungan Ini Akan Segera Menghilang Dan Akan Berubah Menjadi Kerugian Sedang Dalam Kesulitan Itu Tidak Jelas Gu Xuan Feng Tiba-Tiba Mendongak Memandang Lin Tian Chong Dan Cu Xing Yun Dan Kemudian Melirik Kedua Budak Pedang Nirvana Mulutnya Menyeringai Semakin Dan Semakin Sepertinya Menjadi Sedikit Gila Lin Yuan Li Juga Menenggelamkan Matanya Dia Dan Gu Xuan Feng Saling Melirik Dan Keduanya Terbang Berdiri Di Langit Saya Melihat Bahwa Mereka Mengulurkan Tangan Kanan Mereka Pada Saat Yang Sama Dan Cahaya Yang Bersinar Muncul Di Telapak Tangan Mereka Jam Kuno Seng Xiaoh Dan Pedang Kuno Luo Seng Yang Memancarkan Penampilan Kekaisaran Yang Lemah Muncul Di Sana Kebingungan Apakah Kamu Ingin Melawan Lin Tian Menggelengkan Kepalanya Matanya Menyinari Leng Mang Baik Praktik Kultifasi Lin Yuan Li Dan Gu Xuan Feng Telah Mencapai Tingkat Nirvana Kesengsaraan Bahkan Jika Ada Dua Perangkat Kerajaan Rendah Yang Hebat Sulit Untuk Mengalahkannya Terlebih Lagi Selain Dia Ada Dua Budak Pedang Nirvana Di Sisi Ini Berkelahi Paksaan Juga Tidak Bisa Diremehkan Cu Xing Yun Juga Menatap Keduanya Dalam Kekosongan Dan Tiba-Tiba Dia Sedikit Mengernyit Tetapi Melihat Lin Yuan Li Dan Tangan Kiri Gu Xuan Feng Dua Kemuliaan Yang Mempesona Muncul Kecemerlangan Ini Yang Satu Kaya Dan Kekuningan Dan Yang Lain Mendominasi Jinyau Kekuatannya Seperti Akhir Yang Tak Berujung Begitu Muncul Ia Segera Mengembun Dua Pusaran Kekuatan Yang Benar-Benar Hilang Kedalam Jam Kuno Seng Xiaoh Dan Pedang Kuno Luo Seng Itu Benar-Benar Suan Jing Dari Tuyuan Dan Suan Jing Dari Jinyuan Cu Xing Yun Sedikit Menyipitkan Matanya Dan Bergumam Tujuh Suan Jing Asli Yang Dimiliki Oleh Gerbang Abadi Sincen Tersebar Di Seluruh Gurun Utara Dan Dianggap Sebagai Harta Oleh Enam Gerbang Besar Masing-Masing Suan Jing Asli Memiliki Jejak Kekuatan Asli Dan Kekuatan Tanpa Akhir Kuil Seng Xiaoh Memiliki Sumber Bumi Suan Jing Dan Tebalnya Tebal Sedangkan Gerbang Emas Daluo Memiliki Jinyuan Suan Jing Yang Kuat Dan Sombong Dan Dapat Beresonansi Dengan Jam Kuno Seng Xiaoh Dan Pedang Kuno Luo Seng Sehingga Dengan Sempurna Mengintegrasikan Kekuatan Sumber Aslinya Pusaran Dua Kekuatan Tiba-Tiba Menghilang Saat Melihat Mata Nafas Lonceng Kuno Seng Xiaoh Dan Pedang Kuno Luo Seng Tiba-Tiba Berubah Dan Menjadi Jauh Lebih Sombong Selain Itu Nafas Gu Suan Feng Dan Lin Yuan Li Tampaknya Telah Bergabung Kedalam Dua Kaisar Dengan Sumber Asli Suan Jing Dan Tidak Lagi Saling Membedakan Selama Kalian Semua Terbunuh Aku Ingin Melihat Peran Apa Yang Bisa Dimainkan Oleh Kelompok Prajurit Pembunuh Mata Merah Ini Gu Suan Feng Dan Lin Yuan Li Keduanya Mengucapkan Pada Saat Yang Sama Membakar Dengan Kemarahan Yang Ganas Di Mata Mereka Dan Kekuatan Spiritual Meledak Dalam Sekejap Bergemuruh Suara Keras Yang Luar Biasa Keluar Dan Dunia Terkejut Setelah Tubuh Gu Suan Feng Sebuah Jam Kuno Yang Sangat Besar Muncul Dalam Sekejap Dunia Ditekan Tidak Ada Angin Tidak Ada Suara Dipadatkan Hingga Ekstrim Arogansil Lin Tian Chong Mendengus Dingin Melangkah Keluar Guntur Langit Mengembun Kedalam Tubuhnya Berubah Menjadi Sayap Guru Guntur Lang Guntur Berteriak Dewa Petir Putih Susu Menyapu Dunia Merobek Langit Dan Langsung Datang Kedepan Jam Kuno Yang Besar Buka Aku Teriak Lin Tian Chong Tangannya Mencakar Dan Tiba-Tiba Dia Menstimulasi Bayangan Suantian Leying Dan Membombardir Jam Kuno Yang Besar Itu Dengan Keras Pasukan Teroris Meledak Dan Seluruh Jam Kuno Mulai Bergetar Liar Serangkaian Retakan Muncul Tetapi Mereka Tidak Pecah Karena Ini Dan Mereka Masih Memancarkan Kekuatan Represi Setelah Melihat Ini Ekspresi Lin Tian Chong Tertegun Kekuatan Defensif Bel Kuno Seng Xiaow Menjadi Begitu Luar Biasa Sehingga Ia Mampu Memblokir Pukulannya Pada Saat Ini Suara Nyanyian Pedang Datang Dari Kekosongan Dan Lin Tian Chong Tiba-Tiba Melihat Ke Belakang Dan Melihat Roh Pedang Seperti Gunung Muncul Di Langit Kubah Jiwa Pedang Melepaskan Tenda Emas Dan Akhirnya Berubah Menjadi Pedang Kuno Kepunahan Hentikan Itu Lin Tian Mengertakan Giginya Dan Ribuan Kilat Pecah Di Tubuhnya Seluruh Tubuh Melompat Dengan Busur Petir Horizontal Yang Kuat Berkedip Disapu Dan Leying Muncul Sekaligus Secara Ajaib Menghindari Pisau Ini Adalah Pisau Tirani Kata Lin Tian Dengan Rasa Takut Yang Tersisa Kekuatan Pedang Luo Sengguo Juga Menjadi Lebih Kuat Jika Dia Tidak Menghindar Tepat Waktu Pisau Ini Hanya Cukup Untuk Membuatnya Terluka Parah Memikirkan Hal Ini Dia Secara Tidak Sadar Menatap Gu Suan Feng Dan Lin Yuan Li Tetapi Dia Melihat Bahwa Lin Yuan Li Dikelilingi Oleh Pasukan Teror Merobek-robek Langit Dan Masih Memegang Luo Sengguo Di Tangannya Tiba-Tiba Bergerak-Gerak Memutar Baling-Baling Jangan Katakan Tatapan Lin Tian Chong Tiba-Tiba Bergetar Dia Melihat Ke Belakang Dan Dia Melihat Bahwa Kengerian Teror Juga Telah Terbalik Menembus Langit Dan Memusnahkan Semua Awan Dan Kabut Menggunakan Sudut Yang Sangat Aneh Dan Rumit Untuk Membunuh Seorang Budak Pedang Nirvana Menuju Bagian Belakang Nirvana Swordslave Tidak Memiliki Pikiran Yang Bijaksana Dia Menghadapi Pedang Yang Ditakuti Yang Tiba-Tiba Terbunuh Dan Segera Mengayunkan Pedangnya Untuk Menemuinya Namun Di Bawah Pedang Itu Cahaya Pedang Semuanya Hancur Dan Mandrel Emas Yang Cerah Mekar Mengambil Seluruh Tubuhnya Tembus Hingga Benar-Benar Terendam Suara Keras Meledak Pisau Itu Jatuh Ke Tanah Memotong Di Gunung-Gunung Yang Bergulir Dan Merobek Tanda Yang Dalam Ke Gunung Dan Di Bagian Bawah Tanda Yang Dalam Budak Pedang Nirvana Terbaring Di Sana Tubuhnya Terbelah Dua Tidak Tahan Apalagi Memadatkan Kekuatan Spiritual Apakah Anda Berpikir Bahwa Apa Yang Saya Katakan Adalah Sombong? Lin Yuan Li Tersenyum Dingin Dan Memutar Pergelangan Tangannya Rumah Pedang Yang Sombong Milik Pedang Kuno Luo Seng Perlahan-lahan Menyebar Tetapi Jiwa Pedang Luo Besar Di Kehampaan Masih Ada Menindas Sebuah Dunia Kerumunan Di Pintu Melihat Ini Dan Tidak Ada Sukacita Di Wajahnya Dan Dia Menjadi Lebih Bermartabat Segalanya Berubah Terlalu Cepat Mereka Tidak Menyangka Bahwa Dengan Bantuan Kekuatan Tuyuan Suan Jing Dan Jinyuan Suan Jing Keduanya Akan Memiliki Lompatan Kekuatan Satu Bertahan Dan Yang Lainnya Menyerang Melihat Pemandangan Ini Para Prajurit Elit Di Lembah Tidak Bisa Membantu Tetapi Keluar Dari Tentara Dan Mereka Semua Berteriak Dan Bergegas Menuju Para Jenderal Medan Perang Benar-Benar Kacau Dan Kecepatan Kematian Dan Cedera Meningkat Tidak Jauh Mata Lin Tian Cong Rendah Dan Dia Merasakan Sedikit Tekanan Dia Melihat Kembali Ke Arah Cuxing Yun Tetapi Ketika Dia Melihat Cuxing Yun Menatap Jam Kuno Seng Siao Dan Luo Seng Guo Dia Tidak Mengatakan Sepatah Katapun Seolah-olah Dia Tenggelam Dalam Pikiran Di Antara Mereka Budak Pedang Nirvana Terputus Dengan Pisau Cuxing Yun Tidak Akan Merasa Malu Tidak Ada Alasan Lain Budak Pedang Nirvana Bukanlah Makhluk Tetapi Terbuat Dari Pedang Lubang Hitam Selama Roh Budak Pedang Tidak Tersebar Dan Sumber Daya Pelatihan Yang Cukup Diberikan Mereka Dapat Mengembun Lagi Cuxing Yun Terkejut Bahwa Gerbang Emas Dan Aula Seng Siao Di Grit Luo Tidak Menggunakan Kekuatan Kedua Suan Jings Untuk Menempa Senjata Kerajaan Baru Tetapi Mengintegrasikan Kedua Suan Jings Kedalam Pedang Kuno Luo Seng Dan Seng Siao Kuno Zong Dengan Demikian Mengerahkan Kekuatan Yang Lebih Kuat Tidak Heran Kedua Orang Ini Begitu Penuh Percaya Diri Ini Harusnya Menjadi Kartu Terkuat Mereka Cuxing Yun Diam Diam Berkata Dalam Hatinya Pada Saat Ini Pedang Kuno Luo Seng Dan Jam Kuno Seng Siao Setara Dengan Peralatan Kerajaan Kelas Menengah Dan Kemudian Oleh Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Berada Dalam Kendali Sempurna Dan Kekuatannya Memang Luar Biasa Sisi Anda Memiliki Total Empat Orang Kuat Nirvana Gu Jing Sui Tersemat Oleh Situasi Perang Satu Orang Tewas Di Tempat Sekarang Hanya Ada Dua Orang Yang Tersisa Bisakah Anda Menyerah Pada Saat Ini Gu Suan Feng Mencibir Saat Dia Berbicara Zong Sukuno Besar Terkondensasi Menjadi Zat Melindunginya Dan Seluruh Tubuh Lin Yuan Li Dan Lin Yuan Li Memeluk Tangannya Di Dadanya Mulutnya Sedikit Terangkat Dengan Rasa Puas Diri Yang Kuat Mendengar Kata-Kata Gu Suan Feng Lin Tian Memiringkan Wajahnya Dan Baru Saja Melangkah Keluar Di Belakangnya Cu Sing Yun Mengambil Langkah Maju Dan Menyapalin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Yang Sombong Dan Sombong Dengan Kekuatan Kami Bertiga Itu Cukup Untuk Membunuhmu Cu Sing Yun Mengeluarkan Suara Acu Ta Acu Suaranya Hanya Jatuh Dan Itu Dipadatkan Ke Ruang Pamungkas Dan Tiba-Tiba Sunyi Sesaat Kemudian Ledakan Tawa Meledak Jika Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Mendengar Lelucon Besar Mereka Menatap Cu Sing Yun Dengan Sarkasme Mereka Pikir Mereka Memiliki Halusinasi Pendengaran Cu Sing Yun Mereka Ingin Membunuh Mereka Mungkin Agak Meyakinkan Dari Mulut Lin Tian Chong Tapi Dari Mulutmu Tidak Ada Yang Lain Selain Lucu Dan Konyol Gu Suan Feng Menghina Dan Suaranya Bercampur Sarkasme Luo Yun Jika Kamu Terburu-Buru Untuk Menemukan Kematian Aku Bisa Memberimu Tumpangan Pertama Lin Yuan Li Juga Tertawa Dia Mengencangkan Pedang Kuno Luo Seng Di Tangannya Pernyataan Cu Sing Yun Juga Membuat Lin Tian Tertegun Di Bidang Penglihatan Cu Sing Yun Tidak Terganggu Oleh Kata-Kata Dari Keduanya Dia Menelungkup Dan Dengan Lembut Membelai Di Depan Aku Melihat Manik Roh Seukuran Kepalan Tangan Bayi Berbaring Diam Di Telapak Tangannya Jernih Napas Misterius Diisi Dengan Segumpal Napas Ungu Disapu Kedalam Kehampaan Dicampur Menjadi Satu Tampaknya Menjadi Kemuliaan Menerangi Seluruh Langit Ini Manik Roh Tian Sheng Semua Orang Termasuk Mo Wang Gong dan Lin Tian Chong Tertegun Ketika Melihat Manik Roh Misterius Ini Ini Luar Biasa Hanya Saja Mereka Sangat Memperhatikan Bahwa Bet Roh Kudus Surgawi Tampaknya Telah Berubah Sedikit Dan Itu Tidak Lagi Menunjukkan Warna Putih Ubin Asli Tetapi Ungu Pudar Dengan Napas Yang Lebih Misterius Seolah-olah Tidak Pada Tempatnya Dengan Langit Dan Bumi Ini Roh Peri Ning Cu Sing Yun Berdiri Di Bawah Manik-Manik Roh Kudus Surgawi Mengucapkan Kata-Katanya Memegang Telapak Tangannya Dalam Genggaman Kosong Hantu Besar Berdiri Di Dunia Hantu Ini Tinggi Mengenakan Satu Set Baju Besi Ungu Yang Tebal Dan Setiap Baju Besi Dari Baju Besi Yang Berat Itu Ditutupi Dengan Teks Kuno Yang Tidak Jelas Seperti Dewa Tertinggi Berdiri Di Atas Langit Tampaknya Bisa Menimpa Di Atas Langit Dan Bumi Menghadap Ke Langit Jiuksiau Roh-Roh Peri Berasal Dari Manik-Manik Roh Suci Surgawi Dan Vena Roh Tingkat Kuning Dimasukkan Kedalamnya Untuk Menyingkat Satu Untayannya Yang Sangat Berharga Ketika Mengumpulkan Perangkat Keras Dari Dunia Chu Sinyun Juga Mencari Vena Roh Semua Vena Roh Telah Dimasukkan Kedalam Manik-Manik Roh Suci Surgawi Memungkinkan Mereka Untuk Menelurkan Ribuan Roh Abadi Pada Saat Ini Sosok Tertinggi Terkondensasi Oleh Roh-Roh Peri Hingga Tiga Ribu Kaki Mengenakan Baju Besi Misterius Memaksakan Langit Seperti Pembangkit Tenaga Listrik Yang Benar-Benar Tiada Taranya Selain Itu Napas Misterius Yang Berasal Darinya Berada Di Atas Langit Dan Bumi Dan Napas Ini Yang Pernah Dirasakan Chu Sinyun Di Suiluokyu Adalah Atmosfer Kerajaan Kaisar Pedang Chu Sinyun Mendengus Keras Epi Lubang Hitam Terangkat Tubuh Tokoh Tertinggi Menggigil Roh Peri Bermekaran Terkondensasi Menjadi Seluruh Tubuh Pedang Peri Ungu Pedang Itu Seperti Lubang Hitam Tetapi Penuh Dengan Kaisar Aura Atmosfer Hanya Berdasarkan Satu Hal Aku Ingin Mengalahkan Kita Berdua Bagaimana Bisa Ada Hal Yang Konyol Di Dunia Gu Suan Feng Mendengus Dingin Dia Tiba-Tiba Membuka Tangannya Gu Zong Su Datang Menyegel Kota Ruang Bahkan Tidak Ada Jejak Kekuatan Spiritual Yang Bisa Lolos Segera Dia Melirik Lin Yuan Li Lin Yuan Li Segera Menyadari Bahwa Cahaya Kebencian Di Matanya Melonjak Kepedang Kuno Luo Seng Dan Memotong Langsung Ke Arah Kepala Chu Sinyun Suara Gemuru Pecah Dan Pada Saat Pisau Belati Meledak Chu Sinyun Juga Bergerak Dia Berdiri Di Kekosongan Epi Lubang Hitam Bergetar Sedikit Tampaknya Dengan Santai Memotong Ringan Dunia Sunyi Hanya Jianyin Yang Menyebar Di Bawah Perhatian Semua Orang Hantu Tertinggi Mengangkat Pedang Peri Ujung Pedang Dan Napas Seperti Cahaya Perlahan-lahan Menyepu Saat Kekosongan Dan Dunia Dan Bumi Benar-Benar Hancur Dan Hancur Dan Pecah Menjadi Perampok Yang Tak Terhitung Jumlahnya Retak Kekuatan Apa Ini? Melihat Ini, Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Terkejut Namun, Ketika Mereka Berbicara Pedang Peri Telah Jatuh Menghubungi Jiwa Pedang Daluo Dan Segera Memotongnya Dan Kemudian Melanjutkan Merobek Zong Sing Kuno Dan Akhirnya Dengan Keras Membombardir Bel Kuno Ke Seng Siao Dan Pedang Kuno Luo Seng Lonceng Kuno Seng Siao Dan Pedang Kuno Luo Seng Mulai Bergetar Dengan Gila Setiap Kali Mereka Gemetar Kemuliaan Tubuh Mereka Reduk Dan Mereka Membuat Suara Teradam Berturut-turut Seolah-olah Mereka Memohon Belas Kasihan Dan Mereka Sangat Takut Dengan Pedang Peri Adapun Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Mereka Terkejut Dengan Pemandangan Di Depan Mereka Mereka Tidak Punya Waktu Untuk Memikirkannya Mereka Merasakan Tenggorokan Manis Di Tenggorokan Mereka Membuka Mulut Mereka Dan Mengeluarkan Panah Berdarah Panas Pedang Peri Itu Sombong Benar-Benar Menekan Pedang Kuno Luo Seng Dan Lonceng Kuno Seng Siao Selama Mekar Teror Dua Kaisar Besar Benar-Benar Mengirimkan Ratapan Jatuh Dari Kehampaan Dan Jatuh Kelembah Dalam Sekejap Gemuru Bergemuru Terdengar Pedang Kuno Luo Seng Dan Lonceng Kuno Seng Siao Jatuh Kelembah Dan Kekuatan Teror Yang Dimiliki Oleh Dua Hal Itu Tampaknya Diluar Kendali Melayang Ke Segala Arah Menutupi Setiap Bagian Lembah Tidak Bagus Melihat Pemandangan Ini Semua Orang Menghentikan Gerakan Mereka Di Tangan Mereka Dan Tampak Benar-Benar Terjengang Pedang Kuno Luo Seng Dan Jam Kuno Seng Siao Pada Awalnya Adalah Artefak Kerajaan Kekuatan Mereka Luar Biasa Setelah Mereka Di Integrasikan Kedalam Suanjing Dari Tuyuan Dan Suanjing Dari Jinyuan Kekuatan Mereka Tak Terbatas Yang Sebanding Dengan Kerajaan Kelas Menengah Kekuatan Kedua Kaisar Diluar Kendali Dan Bergegas Pergi Seperti Air Pasang Bagaimana Mungkin Orang-Orang Yang Hadir Melawannya Bergemuruh Gelombang Ini Begitu Besar Sehingga Semua Orang Tidak Tahan Dengan Ide Penghindaran Berdiri Dengan Mata Kosong Matanya Memantulkan Aura Keras Dan Bahkan Tenggelam Wu Jing Sui Berdiri Di Lembah Dia Melihat Langsung Pada Gelombang Teror Dan Kemudian Melirik Yan Xiang Guan Dan Sekelompok Tentara Dia Mengertakkan Gigi Dan Meremas Tombak Fang Tian Hua Di Tangannya Namun, Tepat Ketika Dia Akan Menolak Kecemerlangan Hijau Lembut Muncul Di Hadapannya Berubah Menjadi Bunga Terata Hijau Yang Lembut Secara Paksa Menolak Gelombang Teror Darah Wu Jing Tiba-Tiba Membeku Dia Menatap King Lian Yang Indah Ini Dengan Heran Sebenarnya Ada Rasa Keakraban Seolah-olah Itu Adalah Bintang Air Sembilan Bintang Wuling Dari Luolan Sangat Hangat Dan Penuh Vitalitas Tidak Hanya Dia Tetapi Juga Pintu Yang Tertutup Tubuh Semua Orang Juga Ditutupi Dengan Kecemerlangan Hijau King Lian Mengkilap Melawan Gelombang Teror Sehingga Mereka Tidak Akan Terluka Sedikitpun Tapi Di Sisi Lain Para Prajurit Elit Tidak Terlindungi Oleh Kecemerlangan Hijau Gelombang Pasang Turun Dan Mengubur Mereka Sepenuhnya Setiap Sinar Kekuatan Merobek Daging Dan Menarik Meridian Membuat Mereka Meratap Ketika Gelombang Teror Ini Menghilang Lembah Nuoda Tidak Dapat Dikenali Ada Banyak Lubang Di Tanah Dan Gunung-Gunung Dan Ada Banyak Retakan Di Gunung-Gunung Di Mana-Mana Suasana Kesedihan Dan Kehancuran Terpancar Di Bawah Air Pasang Tentara Yang Tak Terhitung Jumlahnya Berubah Menjadi Mayat Dingin Yang Diletakkan Rata Di Lembah Dengan Ratusan Ribu Orang Dan Mereka Yang Tidak Mati Terluka Atau Pingsan Dan Moral Mereka Benar-Benar Tertekan Terlebih Lagi Beberapa Tentara Pingsan Di Tempat Mengangkat Kepala Dan Membuka Pupil Mata Mereka Rupanya Mereka Menyerah Tanpa Kata Tanpa Kehidupan Cu Sing Yun Berdiri Di Langit Matanya Melihat Ke Bawah Dan Segala Sesuatu Ada Di Matanya Dia Mengulurkan Tangannya Dan Dengan Lembut Mengangkat Manik-Manik Roh Surgawi Tidak Ada Jejak Roh Peri Di Manik-Manik Giyok Bulat Tapi Itu Berkedip Setelah Sentuhan Kecemerlangan Hijau Cepat Berlalu Luolan Cu Sing Yun Membuka Mulutnya Sedikit Perlahan Memuntahkan Kata Itu Lampu Hijau Yang Melindungi Kerumunan Barusan Datang Dari Wuling Lili Air Berbintang Sembilan Perlu Dicatat Bahwa Manik Roh Kudus Surgawi Ini Dikandung Oleh Luolan Siang Dan Malam Di Bawah Akumulasi Hari Dan Malam Sudah Ada Jejak Roh Roh Bintang Air Lili Air Bintang Sembilan Dalam Manik Roh Kudus Surgawi Meskipun Daging Luolan Telah Menghilang Dan Berubah Menjadi Biji Teratai Tetapi Hati Yang Suci Ini Tidak Hilang Pada Saat Kritis Itu Berubah Menjadi Ribuan Teratai Hijau Menghalangi Gelombang Pasang Untuk Orang Banyak Hai Saat Cu Sing Yun Memikirkannya Dua Suara Memecah Langit Terdengar Dan Di Bawah Lembah Tanah Bergetar Tiba-Tiba Dan Dua Sosok Canggung Menyapu Kekosongan Dan Nafas Sepertinya Cukup Teratur Kedua Tokoh Ini Secara Alami Adalah Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Pada Saat Ini Mereka Berdua Menatap Cu Sing Yun Dengan Melihat Monster Itu Dalam Pikiran Mereka Mereka Bahkan Berpikir Tentang Pedang Tadi Dan Kejutan Di Hati Mereka Tak Tercela Di Tangan Mereka Luo Seng Gu Dao Dan Sen Xiao Gu Zong Berbaring Diam Tetapi Cahaya Dari Dua Hal Ini Menjadi Redup Seolah-olah Mereka Terluka Parah Dan Tidak Lagi Mengeluarkan Napas Kata-Kata Apa Yang Kalian Berdua Miliki Sekarang Lin Tian Bergegas Ke Sisi Cu Sing Yun Suaranya Dingin Dan Pahit Pada Saat Yang Sama Dalam Kehampaan Suara Memecah Langit Terus Berbunyi Seorang Budak Nirvana Lainnya Bergegas Mendekat 36 Budak Pedang Yin Dan Yang Turun Dan Pada Saat Yang Sama Wu Jing Sui Dan San Qian Jing Tianjun Berubah Menjadi Kejahatan Ekstrim Jiao Jiao Melayang Di Antara Awan Tebal Napas Tirani Mekar Menekan Langit Dan Bahkan Menekan Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Menyebabkan Mereka Bergetar Hebat Tenggorokan Mereka Manis Dan Hampir Meludahkan Darah Panas Lagi Pada Saat Ini Ekspresi Keduanya Sangat Jelek Mereka Mengertakkan Gigi Melihat Sekeliling Dan Melihat Bahwa Di Bawah Lembah Sekelompok Tentara Memegang Pedang Darah Hitam Muda Dan Terus Bergegas Ke Kuartet Dengan Kejam Memanen Kehidupan Para Prajurit Elit Dan Mereka Yin Dan Yang Yang Kuat Mati Terluka Jatuh Dalam Genangan Darah Tidak Ada Lagi Kekuatan Untuk Bertarung Sepertinya Dia Telah Menyerah Pada Hal Ini Menunggu Kedatangan Kematian Pada Saat Ini Gerbang Emas Dan Aula Longsor Ilahi Daluo Benar-Benar Runtuh Tidak Peduli Pihak Mana Yang Mereka Kalahkan Sepenuhnya Tidak Ada Perlawanan Sama Sekali Kamu Dikalahkan Chu Sing Yun Menyingkirkan Betro Suci Surgawi Jian Feng Menunjuk Dan Menatap Langsung Ke Gusuan Feng Dan Lin Yuanli Gusuan Feng Dan Lin Yuanli Tercekik Napas Mereka Dan Wajah Mereka Yang Berlumuran Darah Menjadi Sangat Suram Mata Mereka Terbuka Gigi Perak Mereka Mengepal Dan Mereka Dipenuhi Dengan Keengganan Dan Kemarahan Yang Kuat Dalam Pertempuran Ini Mereka Menempati Sejumlah Besar Keuntungan Keunggulan Kekuatan Dan Keunggulan Waktu Tetapi Ini Adalah Pertempuran Yang Tak Terkalahkan Tetapi Pada Akhirnya Mereka Benar-Benar Dikalahkan Bisakah Mereka Direkonsiliasi? Papa Ketika Suasana Begitu Bermartabat Gusuan Feng Tiba-Tiba Bertepuk Tangan Dan Senyum Aneh Melayang Di Wajahnya Yang Membuat Ekspresi Kerumunan Membeku Gusuan Feng Gila Tetapi Ketika Gusuan Feng Mengambil Langkah Maju Dia Menyeringai Pada Cu Sing Yun Berulang Kali Dan Menghela Nafas Ya, Dalam Pertempuran Ini Kita Berdua Telah Kalah Dan Tidak Ada Lagi Kekuatan Untuk Melawan Tetapi Ini Tidak Berarti Daluo Golden Gate Hei Sen Xiaodian Dikalahkan Hah Ketika Orang Banyak Mendengar Kata-Kata Itu Mereka Semua Menunjukkan Ekspresi Ragu-Ragu Kekalahan Kedua Orang Ini Tidak Berarti Kekalahan Gerbang Emas Dan Aula Seng Xiao Di Mata Keraguan Semua Orang Gusuan Feng Dan Lin Yuan Li Mengulurkan Tangan Kanan Mereka Dan Di Telapak Tangan Mereka Saya Bertanya Tanya Kapan Token Yang Gelap Dan Eksentrik Muncul Dan Kata Leluhur Diukir Di Tengah Token Jenis Huruf Ini Rumit Tidak Jelas Dan Memancarkan Suasana Kuno Tampaknya Sudah Ada Selama Ribuan Tahun Setiap Goresan Memiliki Suasana Yang Mulia Dan Kuno Semua Orang Tahu Bahwa Enam Kekuatan Di Wastelen Utara Telah Ada Selama Ribuan Tahun Dan Sudah Sangat Tua Dalam Ribuan Tahun Ini Suzrain Telah Turun Dari Generasi Ke Generasi Generasi Baru Telah Digantikan Dari Generasi Ke Generasi Dan Baru Dan Makmur Gusuan Feng Berbicara Perlahan Suaranya Merdu Sehingga Semua Orang Bisa Mendengar Dengan Jelas Tiba-Tiba Langit Dan Bumi Diam Hanya Suaranya Berkata Tetapi Dunia Tidak Tahu Bahwa Leluhur Pendiri Gerbang Emas Daluo Dan Kuil Seng Xiao Belum Jatuh Kedua Leluhur Tua Telah Memasuki Ambang Kaisar Wu Dan Langit Hidup Yang Sama Dan Kedua Simbol Leluhur Ini Adalah Simbol Komunikasi Di Antara Mereka Hati Semua Orang Bergetar Keras Dan Mereka Dikejutkan Oleh Kata-Kata Gusuan Feng Tidak Hanya Leluhur Pendiri Golden Gate Dan Kuil Seng Xiao Tidak Hanya Jatuh Tetapi Juga Memasuki Ranah Kaisar Wu Gusuan Feng Pada Saat Ini Apakah Kamu Masih Berkhayal Untuk Membuat Su Misterius? Lin Tian Chong Mendengus Dingin Pikirannya Bergerak Sedikit Dan Cahaya Dunia Yang Menggelegar Mekar Tiba-Tiba Siap Untuk Menembak Kapan Saja Membunuh Keduanya Di Tempat Gusuan Feng Mendengar Kata-Kata Lin Tian Chong Tidak Marah Senyum Di Wajahnya Lebih Tebal Tetapi Matanya Menatap Cu Sing Yun Dan Cahaya Ganas Dan Ganas Menyala Sehingga Siapapun Bisa Merasakan Kebencian Langit Melihat Ini Cu Sing Yun Mengencangkan Epi Lubang Hitam Dengan Erat Matanya Semakin Dalam Kaisar-Kaisar Wu Yang Kuat Berdiri Di Puncak Benua Sinar Kemauan Dapat Bertahan Di Langit Dan Pikiran Itu Mengejutkan Benar-Benar Melampaui Akal Sehat Dan Memiliki Umur Ribuan Tahun Tidak Mengherankan Menilai Dari Ekspresi Gusuan Feng Saat Ini Apa Yang Dia Katakan Sepertinya Tidak Salah Bukankah Itu Misterius Aku Akan Segera Mengenalmu Lin Yuan Li Memuntahkan Darah Juga Menatap Cu Sing Yun Mengertakkan Giginya Dan Berkata Aku Tidak Ingin Mengganggu Retret Zongzu Karena Hal Ini Tetapi Keberadaan Anda Terlalu Berbahaya Hari Ini Anda Akan Tetap Mati Setelah Berbicara Lin Yuan Li Tertawa Keras Dia Mengangkat Jimat Zongzu Tinggi Dan Tubuhnya Tampak Cerah Pada Saat Yang Sama Gusuan Feng Melakukan Hal Yang Sama Mengangkat Jimat Leluhur-Leluhur Langit Penuh Cahaya Dan Ekspresi Wajahnya Menjadi Khusuk Benar-Benar Bebas Dari Yang Jelek Dan Jelek Tadi Para Murid Tidak Berbakti Dan Gagal Membunuh Kepala Musuh Zongzu Diundang Untuk Menghancurkan Musuh Dalam Satu Gerakan Suara Khusuk Dan Hormat Meludahkan Dari Mulut Gusuan Feng Dan Lin Yuan Li Roh Mereka Berdua Naik Ke Langit Dan Perlahan-Lahan Mengirim Surat Zongzu Ke Kekosongan Dalam Sekejap Dua Simbol Leluhur Menggigil Dan Kecemerlangan Beredar Seolah-olah Mereka Benar-Benar Berkomunikasi Kerumunan Itu Panik Dan Mereka Semua Fokus Pada Leluhur Para Leluhur Jika Nenek Moyang Gerbang Emas Daluo Dan Istana Seng Xiaow Benar-Benar Tidak Jatuh Dan Memasuki Negara Bagian Wu Huang Maka Dua Tembakan Kuat Yang Tiada Taranya Mereka Hanya Bisa Menunggu Untuk Mati In Situ Tidak Hanya Mereka Tetapi Wu Jing Sui Dan Lin Tian Chong Juga Memiliki Jejak Kekhawatiran Mereka Merasakan Kekuatan Misterius Dari Jimat Leluhur Terutama Tirani Dan Benar-Benar Mengatasi Semangat Nirvana Pada Tingkat Nirvana Untuk Kaisar Wu Dapatkah Dikatakan Bahwa Kekuatan Misterius Ini Benar-Benar Berasal Dari Kaisar-Kaisar Wu Pikiran Lin Tian Chong Tiba-Tiba Terlintas Di Benaknya Dia Mengerutkan Kening Matanya Bersinar Dengan Cahaya Dingin Dan Berkata Dengan Lembut Dan Terlepas Dari Apakah Nenek Moyang Gerbang Emas Dan Kuil Seng Xiaow Belum Jatuh Untuk Alasan Keamanan Kami Segera Mencoba Yang Terbaik Untuk Sepenuhnya Menghancurkan Kedua Token Ini Hancur Saat Kata-Kata Itu Jatuh Lei Ying Melebarkan Sayapnya Lin Tian Chong Sudah Punah Dan Cahaya Gemuru Di Seluruh Tubuhnya Dan Langkah Kakinya Kejam Tetapi Suara Cu Sing Yun Datang Dari Telinganya Mengatakan Senior Lin Masalah Ini Tampaknya Telah Berubah Ketika Suara Terakhir Jatuh Dalam Kehampaan Dua Simbol Leluhur Terus Mengosongkan Mengalirkan Cahaya Seperti Air Mekar Lebih Dan Lebih Cerah Dan Awan-Awan Gelap Menerobos Seolah-Olah Berkomunikasi Dunia Gu Suan Feng Dan Lin Yuan Li Mengangkat Tangan Tinggi-Tinggi Dan Ada Wajah Saleh Di Wajah Mereka Seperti Dua Orang Yang Paling Setia Yang Mengomunikasikan Kedatangan Allah Tanpa Sepatah Kata Pun Dengan Ekspresi Serius Namun, Dengan Berlalunya Waktu Kekosongan Ini Tidak Memiliki Gerakan Tidak Ada Suara Memecah Langit Dan Tidak Ada Sosok Kuat Yang Tiada Taranya Terlebih Lagi, Dua Yang Disebut Simbol Leluhur Meredup Pada Kecepatan Yang Terlihat Dengan Mata Telanjang Dan Kecemerlangan Yang Mengalir Pada Mereka Juga Menghilang Sedikit Menghilang Tanpa Jejak Ketika Sinar Cahaya Terakhir Menghilang Kedua Jimat Leluhur Itu Bergetar Dan Segera Mereka Jatuh Dari Udara Dan Jatuh Ketanah Sesaat Mereka Berbunyi Klik Dan Hancur Tiba-Tiba, Seluruh Ruang Sepi Dan Bahkan Angin Sepoy-Sepoy Pun Hilang Semua Mata Kerumunan Melebar Melihat Jimat Leluhur Hancur Dengan Takjub Dan Kemudian Memindahkan Mata Mereka Kelin Yuanli Dan Gu Xuanfeng Dalam Kehampaan Tetapi Melihat Kedua Orang Ini Mereka Masih Berdiri Di Tempat Yang Sama Masih Mengangkat Tangan Mereka Tinggi Dan Bahkan Penampilan Kesalahan Di Wajah Mereka Sedikit Berubah Seluruh Gambar Sepertinya Membeku Di Sini Penuh Dengan Suasana Lucu Di Mana-Mana Di Sini Apa Yang Terjadi Mungkinkah Dikatakan Bahwa Zhongzu Tidak Mendengar Panggilan Kita Gu Xuanfeng Memimpin Dalam Kembali Kepada Tuhan Dia Panik Dan Panik Wajahnya Penuh Dengan Keraguan Dan Ketakutan Enam Dewa Tidak Memiliki Tuhan Dia Begitu Lin Yuanli Bahkan Lebih Menatap Kosong Pada Jimat Leluhur Yang Berubah Menjadi Fragmen Matanya Abu-Abu Dan Kosong Dan Bahkan Berbicara Sangat Sulit Ku Rasa Nenek Moyang Gerbang Emas Daluo Dan Kuil Seng Siau Telah Mendengar Panggilanmu Tapi Sayangnya Mereka Tidak Bisa Datang Kesini Untuk Membantumu Cu Xingyun Tersenyum Dan Mengeluarkan Suara Sentimental Ketika Dia Berbicara Matanya Muncul Dengan Garis Yang Halus Seolah-olah Dia Telah Sepenuhnya Memahami Seluk Beluk Dari Semuanya Tidak Lagi Meragukan Tetapi Hanya Melalui Semua Kepercayaan Diri Wajah Gu Suan Feng Bergetar Terus Menerus Dia Menatap Cu Xingyun Lalu Puing-Puing Surat Di Tanah Dan Akhirnya Pada Lin Yuanli Ekspresi Seluruh Orang Itu Sangat Lucu Yang Membuatnya Tertawa Namun, Pada Saat Pikiran Semua Orang Sedikit Relax Tubuh Gu Suan Feng Dan Lin Yuanli Tiba-Tiba Menyapu Berubah Menjadi Dua Pita Melarikan Diri Tanpa Melihat Ke Belakang Dan Jalan Menghilang Ke Ujung Lain Langit Ini Adegan Yang Tiba-Tiba Ini Membuat Kerumunan Tertegun Lagi Dua Penguasa Biara Begitu Melarikan Diri Buang Semua Tentara Elit Serahkan Semua Tentara Elit Dan Melarikan Diri Sendirian Dua Babi Dan Anjing Tidak Sebagus Binatang Buas Dan Aku Ingin Melarikan Diri Dari Telapak Tanganku Lin Tian Chong Sudah Penuh Dengan Niat Fana Pada Dua Orang Ini Melihat Ini Dia Langsung Berubah Menjadi Bayangan Suantian Thunder Eagle Yang Besar Dan Dia Akan Melanjutkan Mengejar Lin Yuanli Dan Gu Suan Feng Bahasa Kuno Jangan Mengejar Tuan Yang Miskin Mengapa Senior Lin Mengejar Dengan Keras Pada Saat Ini Cu Sing Yun Tiba-Tiba Mengulurkan Tangan Untuk Menghentikan Lin Tian Chong Mengangkat Bahu Dan Berkata Pelan Terlebih Lagi Setelah Pertempuran Panjang Kami Satu Sisi Juga Menderita Kerugian Besar Dan Tidak Ada Seorang Pun Selain Anda Yang Bisa Mengejar Mereka Berdua Meskipun Lin Yuanli Dan Gu Suan Feng Telah Terluka Bagaimanapun Mereka Adalah Orang Kuat Nirvana Kekuatan Mereka Masih Sombong Dan Jika Mereka Ingin Melarikan Diri Sulit Bagi Orang Biasa Untuk Mengejar Ketinggalan Lalu Seperti Yang Anda Katakan Apakah Anda Ingin Membiarkan Kedua Orang Ini Pergi? Lin Tian Mengerutkan Kening Kabur Dari Harimau Dan Kembali Ke Gunung Pada Akhirnya Akan Menjadi Masalah Serius Selama Kedua Orang Ini Tidak Mati Ketiga Puluh Enam Negara Bagian Akan Selalu Sulit Untuk Tenang Cu Sinyun Mendengar Kata-Kata Keduanya Dan Sudut Mulutnya Terangkat Dan Berkata Sambil Tersenyum Maksudku, Lin Yuanli Dan Gu Suan Feng Juga Harus Mati Tapi Tidak Sekarang Dengar Orang Banyak Merasa Lebih Bingung Tepat Ketika Mereka Akan Terus Mengajukan Pertanyaan Cu Sinyun Berkata Perlahan Aku Tahu Kemana Mereka Pergi Saat Malam Tiba Perlahan-lahan Menutupi Seluruh Lembah Sinar Angin Malam Menyentuhnya Dan Itu Benar-Benar Ternoda Dengan Suasana Berdarah Yang Menyengat Membuat Langit Malam Berangsur-angsur Mati Dan Suram Di Lembah Pada Saat Ini Suara Pembunuhan Menjadi Semakin Lemah Dan Semakin Lemah Hampir Hilang Menjadi Tidak Ada Lebih Dari Tiga Juta Tentara Telah Dibantai Dan Tidak Ada Yang Tersisa Jiao Yue Memercikan Cahaya Bulan Ke Bawah Memantulkan Darah Merah Di Tanah Dan Mayat Yang Dingin Gambar Itu Sangat Menyedihkan Sehingga Dengan Diam-Diam Menceritakan Adegan-Adegan Tragis Lim Yuan Li Dan Gu Xuan Feng Adalah Kepala Sekte Dan Mereka Juga Mewakili Gerbang Emas Dan Aula Seng Xiao Dari Luo Besar Kedua Orang Ini Telah Melarikan Diri Para Prajurit Elit Dan Yin Dan Yang Yang Kuat Secara Alami Akan Berkecil Hati Dan Menyerah Pada Perlawanan Terakhir Mereka Hari Ini 3,6 Juta Tentara Elit Sudah Mati Dan Semua Orang Kuat Yin Dan Yang Juga Telah Mati Di Tangan Para Budak Pedang Lubang Hitam Benar-Benar Mati Pertempuran Yang Mengejutkan Akhirnya Menang Dengan Cus Sing Yun Dan Tirai Terakhir Jatuh Hanya Saja Meskipun Cus Sing Yun Memenangkan Kemenangan Mereka Juga Menderita Kerugian Besar Setelah Pertempuran Ini 360.000 Penjaga Bintang Kota Dan Tentara Yang Dipenjara Kehilangan 300.000 Orang Hanya Menyisakan 30.000 Orang Selain Itu Semua Orang Terluka Dan Terluka Parah Jadi Setelah Perang Cus Sing Yun Memerintahkan Semua Orang Segera Memasuki Yan Xiang Guan Untuk Beristirahat Dan Hanya Mengirim Beberapa Orang Untuk Membersihkan Medan Perang Pada Saat Yang Sama Hasil Akhir Perang Ini Secara Bertahap Menyebar Dan Orang-Orang Dari 36 Negara Bagian Orang-Orang Daluo Jin Men Dan Kuil Seng Xiao Semua Mendengarkan Telinga Mereka Dan Melihat Semuanya Kaget Sebelum Hari Ini Tidak Ada Dari Mereka Yang Mengharapkan Hasil Seperti Itu Di Mata Orang-Orang Dari Gerbang Emas Dan Aula Seng Xiao Lin Yuan Li Dan Gu Xuan Feng Memimpin 3,6 Juta Tentara Elit Dan Menyerang Pas Yan Xiang Momentumnya Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Dan Ada Banyak Yang Cukup Kuat Untuk Menekan Deretan Pegunungan Dalam Pertempuran Ini Mereka Pasti Akan Menang Di Mata Orang-Orang Dari 36 Negara Bagian Yan Xiang Lemah Dan Hanya 360.000 Tentara Yang Ditempatkan Bahkan Jika Semua Perangkat Keras Dan Semua Roh Dikumpulkan Itu Masih Bukan Lawan Dari 3,6 Juta Tentara Mengingat Hal Ini Mereka Hanya Berharap Bahwa Cu Sing Yun Akan Dapat Memegang Pasukan Yan Xiang Sehingga Memblokir 3,6 Juta Tentara Elit Dan Tidak Berani Berharap Untuk Dapat Mengalahkan Satu Sama Lain Tetapi Pada Akhirnya Cu Sing Yun Tidak Hanya Memegang Pas Yan Xiang Tetapi Juga Memenangkan Kemenangan Besar Hasil Ini Mengejutkan Semua Orang Mereka Memutar Otak Mereka Masih Tak Terbayangkan Cu Sing Yun Dan Apa Kekuatan Magis Trik Apa Benar-Benar Dapat Mengubah Ombak Untuk Sementara Waktu Apakah Itu 36 Negara Bagian Atau Gerbang Emas Daluo Dan Kuil Seng Siau Hampir Semua Orang Membicarakannya Nama Cu Sing Yun Berakar Dalam Di Hati Rakyat Dan Tertanam Dalam Hati Orang-Orang Yang Terdalam Pegunungan Jin Siau Terletak Di Persimpangan Gerbang Emas Daluo Dan Kuil Seng Siau Pegunungan Ini Membentang Ribuan Mil Dan Pegunungan Ini Terus Menerus Tampaknya Menghubungkan Dua Gerbang Besar Secara Diam-Diam Berdiri Selama Ribuan Tahun Tanpa Angin Dan Hujan Pada Saat Ini Malam Itu Sangat Tebal Kegelapan Menyelimuti Seluruh Pegunungan Jin Siau Dan Ada Napas Tenang Di Mana-Mana Pada Saat Ini Dua Suara Memecah Langit Terdengar Memecah Keheningan Ini Dan Kemudian Anda Dapat Melihat Dua Siluet Bergegas Melalui Langit Malam Dan Jalan Setapak Menuju Bagian Terdalam Dari Jajaran Gunung Napas Dari Dua Bayangan Ini Sangat Sombong Dan Benar-Benar Dapat Mempengaruhi Satu Sisi Dunia Tetapi Anehnya Mereka Tampak Sangat Malu Memberikan Perasaan Panik Dan Terburu-Buru Yang Aneh Mereka Benar-Benar Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Setelah Melarikan Diri Dari Yan Siang Pas Keduanya Tidak Bersembunyi Dan Memulihkan Luka-Luka Mereka Secara Diam-Diam Tetapi Berlari Sepanjang Jalan Ke Pegunungan Jin Siau Bahkan Jika Cedera Menjadi Lebih Serius Nafas Menjadi Lebih Teratur Dan Mereka Tidak Berhenti Setelah Beberapa Saat Keduanya Sampai Ke Bagian Terdalam Dari Pegunungan Jin Siau Di Sini Berdiri Sebuah Istana Dengan Menara Besar Dan Nafas Seperti Peri Yang Tinggal Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Tidak Ragu-Ragu Mereka Melangkah Maju Dan Memaksa Masuk Ke Istana Mata Mereka Memerah Seolah-olah Mereka Ingin Sekali Menemukan Jawaban Zhong Zhu Murid Punya Sesuatu Untuk Ditanyakan Ketika Mereka Datang Ke Halaman Mereka Akhirnya Melambat Dan Mengeluarkan Suara Bersamaan Halaman Ini Adalah Tempat Peristirahatan Dari Dua Zhongmen Zhong Zhu Yang Agung Tidak Ada Yang Bisa Masuk Suara Itu Perlahan Turun Namun, Halaman Itu Masih Sunyi Dan Tidak Ada Suara Yang Keluar Yang Membuat Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Tertegun Dan Saling Memandang Merasa Semakin Terganggu Di Hati Mereka Pada Akhirnya Keduanya Mengertakan Gigi Dan Melangkah Ke Halaman Tepat Pada Saat Keduanya Masuk Sinar Sepoy-Sepoy Menyapu Dan Menggulung Napas Busuk Dan Tandus Meniup Kedua Tubuh Menyebabkan Kedua Tubuh Bergetar Dan Tetap Di Tempat Untuk Sesaat Dalam Penglihatan Mereka Seluruh Halaman Kosong Dan Penuh Pembusukan Tampaknya Tidak Ada Yang Hidup Lama Dan Di Dua Pavilion Di Tengah Halaman Dua Tulang Terbaring Diam-Diam Tulang Batu Giok Putih Zhong, Zhong Zhu Tidak Ada Di Sini Jantung Gu Suan Feng Berdetak Kencang Tepat Ketika Dia Berbicara Di Dalam Halaman Tidak Ada Tanda Embusan Angin Ruang Padat Dan Tebal Aslinya Hancur Dan Gelap Dan Dalam Bagian Luar Angkasa Dalam Petikan Itu Tubuh Besar Taik Suling Piton Muncul Dan Tubuh Ular Itu Berkelok-kelok Dengan Mudah Melintasi Ruang Angkasa Dan Turun Ke Ruang Ini Dan Di Atas Tubuh Ular Berdiri Barisan Tokoh Dipimpin Oleh Orang Itu Menakjubkan Itu Adalah Chu Sing Yun Dia Menyipitkan Matanya Sedikit Menaruh Ekspresi Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Dan Berkata Dalam Lelucon Nenek Moyangmu Bukankah Mereka Muncul Di Depanmu Sekarang? Saat Dia Berkata Dia Mengarahkan Jari-Jarinya Kedua Tulang Giok Putih Di Tanah Dengan Sarkasma Yang Kuat Di Senyumnya Binatang Guas Kecil Kamu Diam Saja Untukku Dan Kamu Benar-Benar Omong Kosong Gu Suan Feng Segera Berteriak Dia Bahkan Tidak Percaya Bahwa Dua Tulang Giok Putih Ini Adalah Milik Leluhur Gerbang Emas Dan Aula Seng Siau Kekuatan Kedua Leluhur Telah Mencapai Setengah Langkah Kaisar Beladiri Dan Mereka Tak Tertandingi Dalam Kekuatan Begitu Mereka Bergabung Seluruh Hutan Belantara Utara Miskin Dan Tidak Ada Yang Bisa Membunuhnya Bahkan Kepala Istana Dari Sembilan Istana Dingin Dari Deru Dia Juga Merasa Bahwa Chu Sing Yun Sedang Berbicara Omong Kosong Dalam Pandangannya Halaman Itu Terpelihara Dengan Baik Tanpa Jejak Pertempuran Tidak Ada Suasana Kebingungan Dan Hanya Dua Tulang Giok Putih Yang Tidak Bisa Menjelaskan Apapun Sama Sekali Pada Saat Ini Lin Tian Chong Dan Wu Jin Sui Juga Memandang Chu Sing Yun Dengan Penuh Rasa Ingin Tahu Di Sepanjang Jalan Chu Sing Yun Berperilaku Secara Misterius Dan Tidak Terduga Mereka Juga Ingin Tahu Apa Yang Terjadi Dengan Semua Ini Saya Melihat Chu Sing Yun Tersenyum Lagi Dan Berkata Perlahan Kata-Kata Anda Ya Seluruh Gurun Utara Sangat Miskin Tidak Ada Yang Bisa Membunuh Dua Kaisar Bela Diri Setengah Langkah Tanpa Menyadarinya Tapi Suara Chu Sing Yun Terhenti Tiba-Tiba Satu Jari Terulur Dan Menunjuk Ke Langit Suara Itu Berkata Secara Misterius Orang Yang Membunuh Kedua Orang Ini Bukanlah Orang Tetapi Langit Di Atas Kita Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Tiba-Tiba Terpana Bahkan Lin Tian Chong Dan Wu Jing Suai Terpana Alam Bawah Sadar Berpikir Bahwa Chu Sing Yun Mengejek Tapi Ekspresi Chu Sing Yun Serius Dan Dia Tidak Mencibir Sama Sekali Chu Sing Yun Melompat Ke Halaman Melangkah Dan Berkata Dengan Keras Antara Langit Dan Bumi Ada Keberuntungan 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 Jika Ada Bantuan Ilahi Keberuntungan Keberuntungan Dan Semuanya Frustrasi Dan Beberapa Pengkhianat Keberuntungan Mereka Akan Secara Paksa Dirampas Dunia Dan Pada Akhirnya Tidak Akan Melarikan Diri Sampai Mati Bahkan Seni Bela Diri Yang Tinggi Kuat Sehingga Tidak Ada Kemungkinan Untuk Melarikan Diri Seperti Yang Kamu Katakan Nenek Moyang Gerbang Emas Dan Balai Seng Xiao Daluo Dirampas Keberuntungannya Oleh Langit Dan Bumi Sehingga Mereka Akan Berakhir Seperti Ini Lin Tian Menatap Tulang Giyok Putih Di Tanah Jalan Chu Sing Yun Mengangguk Dan Melanjutkan Gerbang Emas Daluo Dan Balai Seng Xiao Mengumpulkan 3,6 Juta Tentara Bersumpah Untuk Memecahkan Yang Siang Pas Dan Menyerang 36 Negara Bagian Sarana Mereka Sengit Berhati Dingin Dan Tanpa Henti Membantai 100.000 Pejuang Dan Lebih Dari 400.000 Dan Bahkan 30.000 Istri Tua Dan Lemah Sebagai Umpan Mencoba Menerobos Sian Siang Pas Langkah Seperti Itu Tidak Dapat Diterima Ke Langit Dan Bumi Sebagai Nenek Moyang Gerbang Emas Dan Aula Para Dewa Surga Mereka Tentu Saja Akan Ditinggalkan Oleh Langit Dan Bumi Dan Akhirnya Mereka Akan Kehilangan Keberuntungan Mereka Jika Itu Adalah Orang Biasa Api Penghakiman Akan Dibakar Sampai Mati Segera Setelah Api Penghakiman Datang Tetapi Penanaman Kedua Orang Itu Telah Mencapai Setengah Langkah Di Ranah Kaisar Militer Itu Tidak Bisa Dibakar Dan Dapat Dinilai Dari Titik Ini Bahwa Dua Tulang Giyok Putih Milik Nenek Moyang Gerbang Emas Daluo Dan Aula Seng Siao Cu Sing Yun Menambahkan Kalimat Terakhir Mendonga Dan Menatap Lurus Ke Arah Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Dengan Senyum Dia Adalah Seorang Kaisar Tak Tertandingi Dan Tentu Saja Dia Sangat Akrab Dengan Semua Ini Ketika Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Mengeluarkan Jimat Leluhur Dia Tahu Bahwa Keduanya Tidak Berbohong Nenek Moyang Daluo Jin Men Dan Kuil Seng Siao Belum Jatuh Dan Si Wei Melangkah Ke Ambang Pintu Kaisar Wu Pada Saat Yang Sama Ketika Dia Melihat Bahwa Zhu Zhu Xinfu Tidak Mendengar Kabar Untuk Waktu Yang Lama Cu Sing Yun Juga Langsung Berpikir Bahwa Dua Zhu Zhu Telah Dirampas Ke Beruntungan Mereka Oleh Surga Dan Bumi Dan Jiwa Mereka Tersebar Sekarang Setelah Keduanya Mati Jimat Leluhur Secara Alami Tidak Akan Merespons Dan Pada Akhirnya Akan Menjadi Tumpukan Memo Tembaga Wajah Gu Suan Feng Menjadi Pucat Sejak Saat Jimat Leluhur Hancur Dia Secara Tidak Sadar Berpikir Bahwa Kedua Leluhur Itu Mungkin Telah Terbunuh Tetapi Dia Enggan Menerima Hasil Seperti Itu Tapi Sekarang Adegan Di Depannya Dan Penjelasan Terperinci Cu Sing Yun Membuatnya Tidak Dapat Terus Melarikan Diri Tubuhnya Bergetar Hebat Dan Dia Mengambil Beberapa Langkah Mundur Satu Demi Satu Langkahnya Gemetar Lalu Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Katakan Kamu Bisa Menyusul Tempat Ini Dan Dunia Ini Membantumu Lin Yuan Li Sedikit Gila Dan Pidatonya Menjadi Kacau Mendengar Ini Cu Sing Yun Tiba-Tiba Tertawa Keras Lengan Kanannya Terentang Mengungkapkan Sumber Api Suan Jing Dan Sumber Cahaya Suan Jing Di Atas Apakah Kamu Mengenali Dua Suan Jing Sini? Cu Sing Yun Tersenyum Tipis Pikirannya Bergerak Sedikit Dan Dua Suan Jing Asli Mekar Dengan Cahaya Yang Bercahaya Dan Kekuatan Yang Hebat Dipenuhi Pada Saat Menghubungi Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Biarkan Pedang Kuno Luo Seng Dan Bel Kuno Seng Siau Bergema Di Tangan Mereka Dan Mereka Juga Mekar Tujuh Sumber Kristal Sumber Sudah Terintegrasi Ada Resonansi Tertentu Dan Hubungan Antara Satu Sama Lain Saya Memiliki Sumber Kristal Sumber Kristal Dan Sumber Kristal Sumber Api Jadi Saya Dapat Dengan Mudah Merasakan Lokasi Kristal Sumber Sumber Bumi Dan Kristal Sumber Sumber Emas Temukan Dua Suan Jing Asli Ini Dan Anda Dapat Dengan Mudah Menemukan Anda Ekspresi Cu Sing Yun Sangat Kasual Dan Suaranya Sedikit Kental Jadi Saya Tidak Terburu-buru Untuk Memburu Anda Tetapi Gunakan Periode Waktu Ini Untuk Istirahat Yang Baik Ketika Anda Berhenti Ini Akan Keluar Jika Kita Tidak Menuntunmu Itu Akan Memakan Waktu Yang Lama Bahkan Jika Kita Bisa Menemukannya Lagi Pula Tulang-Tulang Dari Dua Kaisar Beladiri Setengah Langka Adalah Bahan Penempaan Yang Sangat Baik Cukup Untuk Menempa Artefak Ini Bisa Dimengerti Bagimu Untuk Hidup Sebentar Mendengar Kalimat Terakhir Cu Sing Yun Seluruh Ekspresi Lin Yuan Li Menjadi Sangat Jelek Ternyata Sejak Dia Meninggalkan Lembah Dia Dan Gu Suan Feng Berada Di Bawah Kendali Cu Sing Yun Kamu Dimana Kamu Keramat Mengapa Kamu Bisa Tahu Ini Siapa Kamu Napas Gu Suan Feng Menjadi Cepat Dia Memandang Cu Sing Yun Seolah-olah Sedang Melihat Kabut Gelap Dan Dia Tidak Bisa Melihat Kebenaran Untuk Orang Mati Pertanyaan-pertanyaan Ini Tidak Ada Artinya Bahkan Jika Mereka Tahu Jawabannya Menghadapi Keraguan Gu Suan Feng Cu Sing Yun Tidak Menjawab Tetapi Hanya Sedikit Menggelengkan Kepalanya Suara Teredam Keluar Dan Sosok Lin Tian Cong Muncul Di Depan Gu Suan Feng Gu Suan Feng Hanya Merasakan Kepalanya Berdengung Seolah-olah Akan Meledak Dan Ada Raungan Di Mulutnya Tetapi Dia Tidak Surut Pergi Aku Tidak Tahu Apa Itu Lin Tian Cong Tersenyum Dingin Tangannya Terbuka Lebar Dan Guru Penghancur Dunia Yang Putih Susu Mekar Langsung Di Tubuh Gu Suan Feng Menyetrumnya Dengan Daging Dan Bahkan Tulangnya Terus Menerus Retak Dan Mengeluarkan Suara Yang Jelas Pada Saat Yang Sama Nirvana Swordslave Dan Wu Jing Sui Juga Menembak Keduanya Bergegas Menuju Lin Yuan Li Satu Demi Satu Dan Qi Yuan Dan Jian Mang Melonjak Membuat Lin Yuan Li Tidak Dapat Menghindar Sama Sekali Anda Harus Tahu Bahwa Sejak Meninggalkan Yan Siang Pas Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Telah Menahan Luka-Luka Mereka Dan Bergegas Kesini Mereka Sangat Ingin Menemukan Jawaban Mereka Kelelahan Dan Terluka Parah Ketika Mereka Mempelajari Jawaban Terakhir Mereka Berdua Hampir Pingsan Tidak Dapat Menerima Hasil Yang Aneh Sama Sekali Dan Merasa Bahwa Cu Sing Yun Tidak Dapat Diprediksi Dan Ada Jejak Ketakutan Di Hatinya Itu Sebabnya Mereka Berdua Saat Ini Masih Harus Menghadapi Musuh Yang Kuat Rasa Ketidakberdayaan Yang Mendalam Menghantam Hatiku Secara Instan Dan Nirvanaki Di Tubuhnya Menjadi Sia-Sia Bahkan Lonceng Kuno Seng Siao Dan Pedang Kuno Luo Seng Menjadi Kusam Dan Kusam Hancurkan Aku Saat Deru Rendah Lin Tian Chong Meletus Guntur Di Ruang Itu Keras Dan Tiba-Tiba Ribuan Kilat Datang Membuat Tubuh Gu Suan Feng Bergetar Tiba-Tiba Akhirnya Tidak Bisa Terus Melawan Seluruh Tubuhnya Diselimuti Oleh Guntur Di Sisi Lain Lin Yuan Adalah Satu Musuh Dan Dua Musuh Dan Dia Melawan Wu Jin Sui Dan Nirvana Swordslave Dia Tiba-Tiba Diabaikan Kepalanya Terbuka Energi Pembunuh Yang Kejam Mekar Dan Cahaya Pedang Yang Dalam Jatuh Dan Jatuh Di Kepalanya Dua Suara Teradam Berturut-Turut Keluar Kepala Gu Suan Feng Dan Lin Yuan Li Hancur Darah Memuntahkan Ditaburkan Di Tubuh Dan Akhirnya Jatuh Ke Tanah Memusnahkan Semua Vitalitas Penguasa Gerbang Emas Luo Lin Yuan Li Dan Penguasa Kuil Seng Siao Gu Suan Feng Semuanya Jatuh Ketika Kedua Mayat Itu Jatuh Ke Tanah Seluruh Ruang Menjadi Mati Lagi Pikiran Lin Tian Bergerak Sedikit Dan Semua Darah Di Telapak Tangannya Bergetar Dia Meludahkan Sedikit Napas Keruh Di Mulutnya Dia Memandang Wu Jing Sui Dan Menemukan Bahwa Wu Jing Sui Adalah Sama Dan Akhirnya Menjatuhkan Batu Besar Di Hatinya Baik Gu Suan Feng Dan Lin Yuan Li Adalah Orang Kuat Dari Tiga Kesengsaraan Nirvana Meskipun Setelah Pertempuran Yan Siang Pas Gerbang Emas Daluo Dan Kuil Seng Siao Kehilangan 80% Dari Orang Kuat Mereka Vitalitas Mereka Terluka Parah Dan Kekuatan Mereka Tidak Akan Sepuluh Tapi Selama Keduanya Masih Hidup Itu Akan Menjadi Satu Untuk 36 Negara Bahaya Tersembunyi Yang Sangat Besar Bahkan Jika Kedua Orang Ini Tidak Dapat Mengguncang Pavilion Wan Jian Jika Mereka Bersembunyi Di Tempat Gelap Mereka Kadang-kadang Melakukan Pembunuhan Dan Kadang-kadang Mengganggu Tata Letak Yang Sangat Rumit Dan Sulit Untuk Diberantas Sekarang Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Sudah Mati Kedua Leluhur Juga Telah Jatuh Gerbang Emas Dan Balai Seng Siao Benar-Benar Menurun Sejak Saat Itu Mereka Hanya Akan Ada Di Sungai Panjang Sejarah Namun Mengingat Perang Duniai Sebelumnya Wu Jing Sui Dan Lin Tian Chong Diam-Diam Senang Jika Bukan Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Yang Kelelahan Secara Fisik Dan Mental Dan Karena Jatuhnya Dua Leluhur Besar Yang Tiba-Tiba Mereka Merasa Berkecil Hati Dan Kekuatan Mereka Sangat Rusak Dan Mereka Tidak Bisa Membunuh Mereka Begitu Lancar Butuh Banyak Usaha Saat Memikirkan Hal Ini Wu Jing Sui Dan Lin Tian Chong Berbalik Dan Memandang Ke Arah Cu Sing Yun Dengan Desahan Emosi Di Mata Mereka Perencanaan Dan Operasi Cu Sing Yun Terlalu Mengerikan Hanya Dengan Beberapa Detail Yang Tidak Mencolok Anda Dapat Mengetahui Begitu Banyak Rahasia Dan Menggunakan Kata-Kata Untuk Secara Bertahap Mematahkan Garis Pertahanan Psikologis Dua Orang Kuat Nirvana Jika Beberapa Tahun Yang Lalu Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Dengan Bantuan 3,6 Juta Tentara Mungkin Dapat Mengalahkan Pavilion Wan Jian Dan Sekte Bintang Kuno Dalam Satu Gerakan Bagaimanapun Pada Saat Ini Orang-Orang Yang Mengambil Foto Dinasti 18 Dan Kota Kuno 18 Cu Sing Yun Ini Mungkin Kesedihan Terbesar Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Wu Jing Sui Dan Lin Tian Chong Menghela Napas Dalam Hati Mereka Mereka Semua Menatap Cu Sing Yun Tetapi Mereka Melihat Bahwa Cu Sing Yun Melangkah Keluar Dan Datang Ketubuh Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Dengan Lambayan Telapak Tangannya Dia Meletakkan Dua Tubuh Dingin Kedalam Batu Reinkarnasi Keduanya Adalah Orang Kuat Nirwana Sebelum Kehidupan Mereka Dan Jiwa Belum Sepenuhnya Bubar Cukup Untuk Memadatkan Dua Budak Pedang Nirwana Pada Saat Yang Sama Di Telapak Cu Sing Yun Ada Dua Kristal Lagi Yang Bersinar Terang Di Satu Sisi Bumi Tebal Dan Kuning Dan Antara Berkedip Dan Berdengung Tampaknya Mampu Menarik Resonansi Bumi Di Sisi Lain Ling Li Feng Rui Setiap Sinar Cahaya Dapat Merobek Langit Dan Membiarkan Ruang Membuat Suara Memecah Langit Dua Hal Ini Secara Alami Adalah Tuyuan Suan Jing Dan Jin Yuan Suan Jing Lin Yuan Li Dan Gu Suan Feng Sudah Mati Dan Lonceng Kuno Seng Siao Dan Pedang Kuno Luo Seng Telah Menjadi Hal-Hal Yang Tidak Dimiliki Sumber Asli Suan Jing Di Atas Jatuh Berbaring Diam-Diam Di Tangan Cu Sing Yun Samar-Samar Menarik Huo Yueng Suan Resonansi Lemah Kristal Dan Sumber Cahaya Suan Jing Setelah Melihat Ini Cu Sing Yun Tertawa Ringan Tetapi Tidak Melanjutkan Belajar Tetapi Memasukkan Dua Suan Jing Asli Kedalam Cincin Penyimpanan Orang-Orang Telah Membunuh Dan Banyak Hal Telah Digeledah Mari Kita Pergi Dari Sini Wu Jing Sui Melihat Sekeliling Dan Akhirnya Mendarat Di Taik Su Ling Piton Matanya Berkilau Jelas Dia Juga Terkejut Dengan Kemampuan Aneh Ular Sakti Taik Su Yang Menggigit Untuk Melakukan Perjalanan Melalui Kekosongan Dalam Sekejap Dia Langsung Turun Ke Kedalaman Pegunungan Jin Siao Jika Itu Bukan Pengalaman Pribadi Dia Tidak Bisa Percaya Bahwa Ada Perbedaan Misterius Di Dunia Ini Binatang Hal-Hal Yang Benar-Benar Baik Belum Diambil Tetapi Jangan Buru-Buru Pergi Cu Sing Yun Tertawa Ringan Dan Mengatakan Kata-Kata Yang Membuat Wu Jing Sui Dan Lin Tian Tertegun Hal Yang Benar-Benar Bagus Cu Sing Yun Tersenyum Lagi Tangannya Terbungkus Kekuatan Spiritual Dan Dengan Lembut Membentang Kedepan Mengambil Dua Tulang Giyok Putih Dan Dengan Hati-Hati Tergantung Di Depannya Meskipun Kedua Orang Ini Belum Benar-Benar Melangkah Kerana Kaisar Wu Kerana Setengah Langkah Kaisar Wu Telah Mampu Mengembunkan Tulang Yang Menyatu Keabadian Dan Setelah Kalsinasi Api Penghakiman Kedua Tulang Telah Meninggalkan Semua Kotoran Dan Mengandung Jejak Surga Kebenarannya Sangat Jarang Selama Dua Hal Ini Terkondensasi Senjata Kerajaan Dapat Dipalsukan Dan Kebenaran Dunia Dapat Didistribusikan Sehingga Orang-Orang Nirvana Dapat Meningkatkan Kecepatan Kultivasi Dan Bahkan Mengetuk Pintu Kaisar Wu Realem Di Antara Pidato Chu Sing Yun Matanya Melihat Kearah Lin Tian Chong Dan Wu Jing Sui Tetapi Mereka Melihat Bahwa Keduanya Sangat Menarik Dan Penuh Warna Berapi-Api Nilai Dari Dua Tulang Giyok Putih Ini Sangat Menakjubkan Sehingga Mereka Benar-Benar Memiliki Kesempatan Untuk Menempah Senjata Kekaisaran Selain Itu Mereka Juga Dapat Membantu Orang Menerobos Belenggu Dan Menunjuk Langsung Ke Kaisar Wu Realem Sampai Batas Tertentu Nilai Dari Kedua Hal Ini Memang Tidak Lagi Dibawah Dua Budak Pedang Nirvana Melihat Ekspresi Keduanya Sedikit Berubah Chu Sing Yun Tertawa Dalam Hati Dia Berdeham Dan Membangunkan Keduanya Karena Merasa Kecewa Segera Dia Terus Melangkah Dan Berjalan Ketengah Halaman Tidak Hanya Dua Tulang Giyok Putih Pegunungan Jin Xiao Ini Seharusnya Tidak Diremehkan Chu Sing Yun Mengeluarkan Suara Tubuhnya Dikosongkan Kekuatan Spiritual Yang Luas Meledak Berubah Menjadi Pusaran Dan Menjadi Gila Kesegala Arah Suara Gemuru Bergemuru Terdengar Di Depan Pusaran Spiritual Ini Pavillion Yang Halus Mulai Bergetar Halaman Berangsur-angsur Retak Dan Bahkan Seluruh Jajaran Gunung Jin Xiao Bergetar Di Mana-mana Suara Retakan Terus Berlanjut Tetapi Juga Mekar Tatapan Tunggal Ini Adalah Mata Wu Jing Sui Dan Lin Tian Chong Melebar Lampu Yang Menyilaukan Dan Aneh Ini Benar-Benar Mengandung Kekuatan Besar Selain Itu Semakin Dan Semakin Cerah Mereka Menembus Gunung-Gunung Yang Berat Dan Batu-Batu Menunjuk Langsung Kubah Malam Yang Gelap Ini Semua Adalah Sumber Daya Budidaya Chu Sing Yun Menambahkan Dan Matanya Juga Bersinar Dengan Oons Halus Menjelaskan Sebenarnya Sumber Daya Budidaya Ini Milik Leluhur Gerbang Emas Dan Kuil Seng Xiao Dari Daluo Sehingga Mereka Dapat Mengambil Langkah Paling Kritis Dan Menjadi Nyata Kaisar Beladiri Yang Kuat Setelah Mendengar Kata-Kata Itu Ekspresi Wu Jing Sui Dan Lin Tian Chong Sedikit Memadat Dan Sepertinya Tercerahkan Nenek Moyang Gerbang Emas Daluo Dan Kuil Seng Xiao Telah Bersembunyi Di Kedalaman Pegunungan Jin Xiao Sejak Berdirinya Zong Men Dan Mereka Telah Menutup Pikiran Mereka Dengan Harapan Melangkah Kerana Wu Huang Dan Menjadi Puncak Kekuasaan Namun, Langkah Ini Tampaknya Sederhana Tetapi Ini Sangat Sulit Tidak Hanya Membutuhkan Peluang Yang Luar Biasa Tetapi Juga Membutuhkan Sumber Daya Budidaya Yang Luas Dan Tak Ada Habisnya Namun, Wajah Wu Jing Sui Dan Lin Tian Chong Masih Shock Dan Ketika Cahaya Menyilaukan Di Depannya Menjadi Lebih Tebal Dan Lebih Tebal Wajahnya Perlahan Bergerak Mulutnya Sedikit Terbuka Dan Dia Menghirup Udara Dingin Tidak Ada Alasan Lain Hanya Karena Jumlah Sumber Daya Budidaya Benar-Benar Terlalu Besar Tersembunyi Di Bagian Terdalam Pegunungan Jin Xiao Dan Berubah Menjadi Cahaya Yang Menyilaukan Setiap Sinar Dapat Menggerakkan Jiwa Menurut Perkiraan Keduanya Sumber Daya Budidaya Ini Setara Dengan Semua Sumber Daya Budidaya Di 36 Negara Bagian Dan Bahkan Lebih Dari Sekadar Jejak Oke Kakak Kita Lanjut Elege Nanti Terima Kasih Terima Kasih